Meningkatnya kasus HIV-AIDS yang menyasar di kalangan muda-mudi Kabupaten Madiun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di PRD, Kabupaten Madiun menyayangkan pembangunan gedung rehabilitasi sosial tak kunjung terrealisasi meski setempat masuk kategori program prioritas di tahun 2021. Lingkungan pondok sosial yang menjadi salah satu tempat penampungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dinilai tidak layak dan kumo. Apalagi di lingkungan ini juga terdapat warga Kabupaten Madiun yang terjangkit HIV-AIDS korban stigma dari keluarga dan lingkungannya. Menyikapi hal itu, DPRD Kabupaten Madiun sangat menyayangkan upaya perencanaan Pemkap Madiun untuk membangun panti rehabilitasi sosial atau shelter yang tak kunjung terrealisasi. Meski di tahun sebelumnya, program kegiatan pembangunan panti rehabilitasi atau shelter masuk kategori program prioritas. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono meminta kepada OPD terkait segera mengambil sikap. Agar masyarakat penyandang kesejahteraan sosial dan penderita HIV-AIDS korban stigma dari keluarga dan lingkungan dapat menjadi solusi. Karena mendapatkan tempat yang tidak layak, ya harusnya pemerintah itu hadir disitulah. Gimana kita segera mengambil solusi dan mengambil tindak supaya anak-anak ini tidak karena sudah di lingkungan sudah diterpunculkan, ya pemerintah harus segera bertindak melangkah mengambil langkah yang baik. Supaya sebenarnya mendapatkan tempat yang layak. Karena itu juga seperti apapun, itu juga warga Kabupaten Madiun. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu untuk menikapi ini. Sementara itu hingga kini tercatat selama 2 bulan per Januari-Februari tahun 2022, kasus HIV-AIDS ditemukan sebanyak 10 kasus. Tova Pradana, JTV Madiun